Halo sobat serbaguna dimanapun berada mungkin sobatku mengalami hal yang sama seperti saya yaitu mengalami dis monetisasi dari channel sobatku nah ini terjadi di salah satu channel saya yang mengalami dis monetisasi atau pemutusan hubungan program partner YouTube di sebelumnya sudah dua tahun channel ini sudah dimonetisasi tapi kemudian mengalami dis monetisasi oleh karena adanya re-upload nah saya sendiri baru tahu ternyata re-upload video sendiri itu tidak boleh jadi semula saya kira yang dilarang itu adalah re-upload video orang lain nah disini kasus saya adalah saya melakukan re-upload video saya sendiri video premium saya saya upload ulang dalam bentuk video short jadi video panjang terus saya potong-potong satu menit satu menit kemudian saya upload kembali dalam bentuk short karena saya pikir penonton video short saya berbeda dengan penonton video premium saya ternyata itu pelanggaran juga daripada pendomong YouTube akhirnya saya membuat video nanti akan saya tampilkan contoh videonya secara lengkap tapi sebelum membuat video banding ada beberapa hal yang perlu sobatku perhatikan pertama jangan melakukan apapun merubah mengedit misalnya judul deskripsi dan juga thumbnail video sebab itu memang tidak boleh apalagi menghapusnya video ini harus berdurasi maksimal 5 menit idealnya 3-4 menit lah sudah cukup ideal untuk menjelaskan segala sesuatunya nah apa aja isi videonya yang pertama di awal video sobatku harus menjelaskan nama channel dan pemilik channel dan video itu isinya tentang apa selanjutnya sobatku sampaikan dalam video tersebut secara singkat namun jelas tentang proses pembuatan video mulai dari merekam kemudian mengeditnya sampai menguploadnya termasuk dalam proses pengeditan video itu menggunakan peralatan apa saja terus menggunakan aplikasinya apa saja mungkin nama aplikasinya tidak perlu disebutkan tapi proses kerja aplikasi itu perlu juga disampaikan nah jangan lupa juga kemudian di bagian akhir video sobatku perlu meminta maaf kepada YouTube atau kepada tim YouTube dan berusaha akan memperbaiki video-video selanjutnya dan bagian akhirnya jangan lupa ucapkan terima kasih kepada YouTube ya lengkapnya simak aja videonya berikut ini Halo YouTube nama saya Ali Barda pemilik channel Baba Ali Hobi Uni channel ini memiliki konten dengan kategori sains dan teknologi yang saya tampilkan berupa tutorial praktek yang real saya peragakan sendiri di setiap tahapannya belakangan ini channel ini memperbanyak edukasi yang diiringi prakteknya sekaligus tentu saja hal ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari para penonton di video sebelumnya agar mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap setelah mendapatkan informasi dari tim YouTube melalui email yang saya terima tentang adanya dis monetisasi atau pemutusan program partner YouTube kepada channel Baba Ali Hobi Uni ini saya menyatakan sangat menyesal telah melakukan kesalahan ini saya akan memperbaiki konten-konten saya selanjutnya dan tidak akan mengulangi hal yang sama saya mempelajari tentang kecenderungan penonton di channel ini dan sepertinya sebagian besar para penonton pada video premium di channel ini berbeda dengan para penonton video short di channel ini itulah yang kemudian mendorong saya berpikir untuk memotong video premium saya sendiri menjadi beberapa video short dengan tujuan agar menjangkau lebih banyak penonton namun saya sadari itu sepenuhnya adalah kesalahan saya dan tidak akan terulang lagi di masa-masa mendatang berikut ini adalah tahapan proses dalam pembuatan video di channel ini untuk membuat sebuah konten saya merekam video saya sendiri yang original dengan peralatan sederhana berupa kamera di Android lalu mengeditnya dengan aplikasi pengedit video untuk memotong dan membuang bagian-bagian yang tidak berguna selanjutnya mengisi suara latar belakang berupa musik yang saya simpan dari YouTube Gallery lalu menambahkan teks sebagai penjelasan tambahan beberapa video juga saya isi narasi dengan berdasarkan rujukan artikel terpercaya atau dari pustaka yang kredibel agar edukasi yang saya sampaikan lebih bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dan kebenarannya setelah itu saya mengisi suara narator dengan aplikasi text to voice semacam suara narator yang diproduksi oleh mesin agar suara narator terdengar menjadi lebih jernih dalam beberapa video juga saya mengisi suara narator dengan suara asli saya sendiri lalu memeriksa hasil videonya secara keseluruhan sebelum saya menguploadnya ke YouTube bagian selanjutnya adalah membuat thumbnail channel dengan aplikasi pengedit foto semua tahapan ini saya kerjakan di perangkat handphone saya sendiri yang sama sekali saya melakukannya tanpa ada tim alias saya sendiri keseluruhan dan selanjutnya saya alibadah sebagai pemilik channel Baba Ali Hobi Unik minta maaf kepada YouTube dan juga kepada semua tim YouTube atas semua kesalahan ini dan berharap agar YouTube bersedia kembali menerima channel Baba Ali Hobi Unik dalam YouTube Partner Program saya akan memperbaiki video-video selanjutnya dan mematuhi semua perdoman YouTube Partner Program saya juga bersedia menghapus video yang serupa yang dikira tidak bisa memberi faedah kepada para penonton sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kepada YouTube yang telah memberi saya kesempatan untuk mengklarifikasi hal ini salam YouTube Partner sukses bersama YouTube selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati